Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dilan dan saya Oke, jadi untuk video kali ini saya disini akan bahas tentang pertanyaan di kolom komentar Buat kalian yang pengen tanya-tanya soal motor remaking atau bermasalah di motor remaking kalian itu Kalian bisa tanya aja di kolom komentar, siapa tau gue bisa jawab ya Atau di WA, nanti gue akan sertakan di deskripsi Kalau misalnya gak ada nomor gue, cari di video yang lain Biasanya gue cantumin juga nomor gue buat tanya-jawab ya cuy Itu tanya-jawab, bukan soal pribadi kalian tanya-tanya Tapi kalau misalnya pengen tanya-tanya ya silahkan disitu Oke, jadi disini ada yang bertanya Kalau misalnya keluarnya berwarna putih kayak oli itu kenapa ya bang? Ini masalah asap ya cuy atau kenal pot Jadi ada yang bertanya itu masalah kenal pot Kalau misalnya keluar asap warna, sorry, sorry Keluarnya warna hitam Keluar asap warna hitam dikenal pot Itu kenapa ya bang? dan lain-lain Sebenernya gue udah pernah bahas ini Tapi karena ada yang bertanya Jadi gue akan jawab lagi ya Kalian tanya aja Terserah pengen tanya apa Nanti kalian, siapa tau gue bisa jawab sedikit lah ya Atau gue sertain video yang sebelumnya Oke, jadi untuk permasalahan asap ya Asap itu kemungkinan ada dua cuy Ini menurut gue doang Asap ya Masalah asap Nah ini punya gue masih aman alhamdulillah Ya, cukup Jadi untuk permasalahan asap di motor remaking Kemungkinan ada dua Untuk yang hitam ya cuy Itu permasalahannya ada di bagian Contoh ya Pembakarannya Kalian tau pembakaran gak? Maksudnya setelan dalam injeksi Itu gak sempurna Atau pengapiannya Dia itu gak sempurna Contoh Pembakarannya di bagian injeksi Kan kita gak pernah di otak atik ya Bang gue gak pernah otak atik bagian injeksinya Bahkan gue aja belum pernah megang Gak pernah nyarpis juga Kemungkinan ada di bagian businya Businya nih Contoh Businya bang punya saya Udah lama gak diganti businya Nah itu pengapiannya bisa gak sempurna Karena businya pengapiannya gitu Jadi kalian cabut aja businya Menggunakan kunci busi Biasanya dari motor sendiri itu kayaknya ada deh Kunci busi Kalau misalnya kalian gak punya kunci busi Ya udah akhirnya beli aja di bengkel Beli kunci busi Karena sering banget kunci busi ini Dipakai ya cuy Contoh kalau misalnya kita Pakai kemana-mana Kita juga harus nyediain kunci busi Dan kita taruh sini businya cuy Gue taruh sini busi cadangan Ini busi yang belum gue ganti Kita ganti gitu Nah ini gue contohin aja Pakai busi yang ada disitu yang serep Ini udah kotor juga Belum gue ganti yang baru Nah ini kalian bersihin aja cuy Nah ini kalian bersihin Menggunakan Apa namanya Amplas Amplas yang halus Kalian bersihin aja Kalau misalnya yang kotor-kotor bagian sini nih Ini dengan pengapian bagian pucuk sini Kalian bersihin juga semuanya Itu kemungkinan pengapiannya Tidak sempurna ya cuy Pembakarannya gak sempurna Kemudian Dia itu keluar asap Warna hitam Sementara doang Nah itu Jadi keluar asap Itu cuma sementara doang Dan yang kedua Itu keluar asapnya Hitam Hitam pekat Itu terus Waktu pas kita pakai juga Dia keluar Hitam terus Nah itu Kemungkinan ada masalahnya Di bagian Mesin Mesinnya itu Gancet Ya gak gancet sih Lebih ke Bocor itu Ada yang bocor Di bagian sealnya Atau Packingnya Atau bagian apanya Dia itu Bocor Masuk ke bagian Ruang bakar Jadi Kalau misalnya Dia masuk ke ruang bakar Nanti dia itu Keluar asapnya Warna hitam Karena oli itu kan Kalau misalnya Di bakar Itu Biasanya keluar asap Warna hitam Jadi Kalau misalnya Bermasalahnya itu Dia itu cuma Sementara doang Bang Punya saya Cuma pas dihidupin Pas pagi Atau siang Cuma pas awal-awal doang Dia hitam Tapi kalau misalnya Kita pakai Di jalan Kita tengok Lagi Keluar asap Enggak Ternyata enggak Itu biasanya Masalahnya Masih di bagian Pengapian Gitu Tapi Semisal Pengapiannya Udah dibenerin lagi Udah dibenerin Contoh Dan dia masih Keluar asap Gue saranin Kalian bawa aja Ke bengkel Untuk mengecekkan Bagian Mesinnya Gitu Atau Dicek lah Sama bengkelnya Sama mekaniknya Masalahnya Dimana Karena gue juga Gak paham Secara langsung Melihat Contoh gini ya Gue cuman bisa Memberikan Kategori doang Beberapa masalah Yang sama Yang berdasarkan Pengalaman gue doang Sama teman-teman Yang lain Itu gue berikan Kepada kalian Gitu Jadi gak semerta Asap yang keluar Itu masalahnya Itu Gitu Jadi gak bisa Seperti itu Kayak orang sakit Gitu ya Kalau misalnya Demam Dan lain-lain Itu obatnya Gak sama Kemungkinan Ada penyakit lain Seperti Covid Atau apa Kita gak tau Jadi Kita harus Cek aja ke bengkel Kalau misalnya Gak bisa diatasin Sama sendiri Oke Kurang lebihnya Seperti itu aja Untuk pembahasan Asap ya Gue sorry Kalau misalnya Gak bisa Nunjukin Asap hitamnya Karena punya gue itu Masih normal Alhamdulillah Gitu Masih bisa Berfungsi dengan baik Ya Mati Nah Ini Masih normal Dan Untuk video kali ini Cukup sampai disini aja Solusinya Yaitu Kalian Bersihin aja Karburator Eh Sorry Injiksinya Bawa ke bengkel Atau kalian Cara penanganan Awal-awal ya Bersihin lah Ini businya Bersihin businya Kalau masih sama Kalian bawa aja Ke bengkel Untuk Tanya Tanya ke mekanik Yang bermasalah Itu di bagian apa Kalau memang Mesinnya itu Bermasalah Ya Tanya Biayanya berapa Untuk biaya mesin Itu biasanya Paling mahal Di arah gue Itu biasanya Satu setengah Kalau misalnya Turun mesin Paling mahal Tergantung mesinnya Kenapa dulu Jadi Untuk video kali ini Cukup sampai disini aja Mungkin Ada sedikit Kata yang kurang Atau kurang berkenan Pada kalian Gue minta maaf Dan kalau misalnya Kalian ada pertanyaan Bang Gue pengen tanya Ini Kalian tanya aja Di kolom komentar Atau di WA Kalau di WA Lumayan sih Bisa gue Tanya Tanya lagi Lebih lanjut Nanti gue Sertain di video Kalau misalnya Gue sempat Oke Kurang lebihnya Seperti itu aja Sorry Kalau misalnya Tidak bisa Tanya Tidak bisa Tidak bisa Tidak jawab Semua Pertanyaan kalian Di youtube Atau di WA Oke Kurang lebihnya Sampai Di sini aja Oke Kata-katanya Perlibet Tidak